Intro Banyak cara yang digunakan koruptor dalam melakukan aksinya Beragam modus dilakukan supaya praktik ilegal tersebut tak tercium oleh penegak hukum Memang aib Tapi nyatanya tiap hari selalu saja ada kasus korupsi yang mulai terungkap Sebut saja baru-baru ini mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR periode tahun 2009-2014 Kairuman Harahap diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus dugaan korupsi Proyek pengadaan dan penerapan kartu tanda penduduk KTP elektronik Sangat disayangkan sejumlah dana diperebutkan hanya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain Yang pastinya dapat merugikan keuangan negara sendiri Perbuatan yang melawan hukum ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar Tetapi sudah terjadi di pelosok lapisan masyarakat hingga pada lingkungan keluarga Seperti yang disampaikan salah satu warga Sibolga Mahadi Lubis Tindakan korupsi bukan hanya penyelewengan uang negara atau perusahaan Melainkan korupsi juga banyak digunakan para pekerja yang mencuri waktu yang disebut dengan korupsi waktu Penyelewengan dana, misalnya dana negara atau dana perusahaan Dia juga dibikin penyelewengan waktu, waktu kerja Kalau dia bekerja di suatu instansi negara Kalau dia dalam jam kerja dia akan mengambil waktu kesempatan keluar Soalnya jam kerjanya kan masih ada Nah tadi itu yang dimaksud dengan korupsi tadi Korupsi uang dan korupsi waktu Apalagi dalam bentuk waktu dia Pas dalam jam apa, dalam jam kerja dia Dia keluyuran itu korupsi waktu Perlaku-perlaku korupsi tadi Mustahil masalah korupsi dapat diberantas Jika pribadi sendiri pun terlibat kasus korupsi Seperti yang disampaikan karyawan swasta di Sibolga, Parduansyah Menyatakan Agar dapat terhindar dari korupsi Harus diawali dari keluarga dengan bersikap jujur Kalau keperantasan korupsi itu ya mulai sejak dulu Kita gak setuju Tapi mustahil korupsi itu bisa diberantas Secara umum pribadi kita sendiri pun korupsi Bagaimana dengan orang lain? Ini gak akan terhapus ini Kalau menghindari diri dari keluarga ya Cobalah kita bersikap jujur di dalam keluarga Baik terhadap anak-anak kita sendiri Ataupun istri Agar kejujuran-kejujuran yang kita lakukan Sejak dini ini nanti akan dicontoh Di anak-anak kita Nah nantinya apabila mereka menjabat Ada rezekinya menjabat sebagai orang-orang pemerintah Tidak akan korupsi atau tidak tidak kurang Penanaman agama yang lebih penting Andika Sitomorang, N2STV, memberitakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!